Informasi berikutnya, Pemirsa menyambut tahun baru Imlek 2571, berbagai program dan promo menarik bisa Anda dapatkan. Termasuk dari salah satu bank ini, Pemirsa, yang sudah menyiapkan laki angpau dan kecutan Imlek bagi para nasabah serta calon nasabahnya. Nah ini penasaran, bank apa sih yang memberikan hadiah? Ini informasinya. Tidak hanya menghiat seluruh jaringan kantor dengan ornamen Imlek, menyambut dan merayakan tahun baru Imlek 2571, MNC Bank memberikan berbagai promo dan program menarik bagi nasabah dan calon nasabah. Salah satunya adalah kejutan laki angpau sampai dengan 200 ribu rupiah untuk setiap pembukaan baru rekening tabungan MNC. Selain itu, ada program kejutan Imlek bagi pemegang kartu kredit MNC Bank yang suka belanja online karena ada diskon hingga 80% ditambah 8% di e-commerce pilihan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki kartu kredit MNC Bank, bisa datang ke cabang MNC Bank terdekat atau juga bisa lho mengajukan hanya lewat aplikasi mobile. Tujuannya adalah untuk kita lebih memberikan apresiasi kepada calon nasabah, kemudian mendekatkan diri juga kepada nasabah kan, kemudian juga dalam rangka untuk kita, apa namanya, program untuk kita menaikkan jumlah dana murah lah pada abis ini ada tabungan kan. Jadi kesempatan ini kita gunakan untuk menaikkan jumlah dana murahnya juga sekaligus untuk meningkatkan pemakaian kartu kredit, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, bahwa memang kita ke depan ini strategi bisnisnya memang kita cari dana murah. Nah, ini kan tabungan Imlek ini itu adalah bagian dari itu. Nah, kita berharap bahwa tahun ini adalah kita positif bahwa tahun ini kita akan berkembang lebih baik lagi dan ini kemudian salah satunya. Jadi kita berharap dengan begini, kita yakin bahwa penabung kita akan bertambah. Dengan bertambahnya penabung, dana murah kita juga menjadi lebih bagus lagi. Tahun 2020 berupakan tahun di mana MNC Bank berada pada tahapan kedua pengembangan, yaitu focusing bisnis. Pada tahap ini, MNC Bank fokus meningkatkan jumlah nasabah, baik funding maupun lending, pada segmen consumer and retail. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, masih seputar jelang perayaan Imlek Pemirsa, penggerajin patung Dewa Dewi juga kebajiran pesanan. Tidak hanya dalam negeri, pesanan juga datang dari manca negara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.